Intro Beginilah aktivitas sehari-hari Hasmiati. Ia dengan telaten menganyam tali-tali rotan ini menjadi kerajinan yang bernilai dan bermutu. Hasmiati yang merantau dari kampung haramannya, Kabupaten Pangkep, mengguluti pekerjaannya ini sejak tahun 1984. Jam terbangnya tak diragukan lagi, sehingga jari-jarinya sudah sangat piawai dan terlatih dalam menganyam rotan. Konsistensinya dalam mengguluti kerajinan rotan atau tepatnya anyaman parsel, membuat usaha dan produk-produk kerajinannya dikenal. Alhasil, ia selalu kebanjiran pesanan. Usaha keranjang dari rotan ini dibuat Hasmiati dalam bentuk beragam. Diantaranya, anyaman bersegi empat, bulat, dan berbentuk hati. Lihat saja pemirsa, menarik semua kan? Tak ada hambatan berarti yang dialami Hasmiati dalam membentuk anyaman yang seperti ini. Dalam proses pembuatannya, tingkat kesulitannya sama saja. Untuk menambah daya tarik, anyaman keranjang hadiah ini diberi corak. Sebelum dirangkai, rotan yang sebagian besar telah disulap menjadi tali ini lebih dulu diwarnai. Pewarnanya diaduk dengan air panas. Biasanya, corak disesuaikan dengan permintaan pemasannya. Setelah kering, barulah penganyaman dilakukan. Sedangkan, untuk menahan beban buah yang akan ditaruh di dalam keranjang mini ini, sekeliling anyaman rotan ini kemudian dikuatkan dengan papan triplex yang sudah dibentuk oleh Mahmud Dengtaba. Nah, jadinya seperti ini. Tampakannya tentu lebih indah dan sedap di pandang mata. Untuk bahan baku, ibu tiga anak ini biasanya membeli dari salah satu pabrik pengolahan rotan di Bilangan Gayak Makassar. Harganya lumayan mahal, tapi setidaknya, Hasmiati mengaku masih bisa merauk untung dari selisih penjualan produk anyamannya. Walau tak seberapa, ia tetap mensyukuri hasil keringatnya. Ketelatenannya dalam usaha rumahan ini telah membuahkan hasil. Tiga anaknya berhasil disekolahkan hingga ke perguruan tinggi. Dalam menjalankan usaha kerajinannya, Hasmiati didampingi langsung oleh suaminya Dengtaba. Setali tiga uang dengan Hasmiati, Dengtaba cekatan pula dalam menganyamnya. Anak-anaknya juga turut membantu. Tapi sekarang, tinggal si Bungsu ini yang memiliki banyak waktu ikut menganyam. Dua anak Hasmiati lainnya sibuk menyelesaikan studinya di salah satu perguruan tinggi yang memasuki tahap akhir. Mardiana mengikuti jejak dua kakaknya yang tetap aktif mengejar pendidikan. Sekarang, ia sudah duduk pula di bangku kuliah. Seperti ibunya, Mardiana sangat piawai dalam menganyam. Tak tampak beban di wajah Mardiana. Ia memang telah ditempa bekerja menganyam sejak usia sekolah dasar. Berkat kerjasama yang baik di antara anggota keluarganya, setiap pesanan yang datang selalu dituntaskan Hasmiati dalam waktu yang tidak lama. Saat ini, produk ranjang buah karyanya ini sudah banyak dipasarkan di sejumlah toko souvenir di kota Makassar, bahkan ke beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Meski demikian, dalam menjalankan usahanya ini, bukan berarti Hasmiati tak punya masalah. Keterbatasan modal dan pesanan yang tidak menentu, membuat penghasilannya pasang surut alias gali lubang, tutup lubang. Untuk menutupi keterbatasan tersebut, Dengtaba kadang aliprofesi menjadi kulibangunan. Ya, sekadar untuk memenuhi kebutuhan dapur dan pendidikan anak-anaknya. Kami mulai usaha kecilan-kecilan ini pada tahun 1984. Akhirnya kami menikah dan mempunyai anak tiga orang. Dan dari usaha ini kami menafkai anak-anak kami dan menyetelahkan anak kami. Dan selanjutnya, selain dibantu sama bapak, anak-anak juga sering membantu juga waktu luangnya dia, waktu pulang sekolahnya itu. Hasmiati selalu berharap kepada pemerintah kota Makassar agar ikut memikirkan nasib para pengrajin anyaman rotan, demi melestarikan kreasi kerajinan tangan kepada generasi muda kelak. Kepang kami kepada wali kota Makassar untuk melihat usaha kami ini. Usaha kami ini kan bisa, kelanjutannya bisa untuk anak-anak kemudian. Ya, generasi kemudian itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.